Intro Posisi trekwartista AC9 terancam tak bertuan ketika memasuki bursa transfer musim panas Juni mendatang. Nama Brahim Dias dan Hakan Cahanalu yang biasa mengisi posisi trekwartista terancam engkang dari AC9. Sebagai penggantinya, Rodrigo De Paoli dari Udinese bisa menjadi kandidat pengisi posisi yang tak bertuan tersebut. AC9 memang tengah disibukan dengan sejumlah kondisi. Mulai pembaruan kontra pemain hingga mencari amunisi baru untuk memperkuat komposisi timnya. Sejauh ini posisi yang mendapat perhatian lebih dari AC9 ialah trekwartista alias penyerang lubang. Posisi tersebut saat ini menjadi wilayah kekuasaan dari Hakan Cahanalu. Sebagai deputinya, Brahim Dias biasanya tampil ketika Hakan Cahanalu tak bisa diturunkan. Namun update terbaru, kedua pemain andalan AC9 itu terancam tak berseragam Rossoneri lagi di musim depan. Pertama, kontrak Hakan Cahanalu yang akan usang di Juni 2021 nanti. Rossoneri memang tengah geto untuk menambah masa bakti gelandang timnas Turki tersebut. Namun, alatnya negosiasi membuat peluang akan Cahanalu bertahan terbilang kecil. Skenario paling masuk akal ialah mantan Bayer Leverkusen itu engkang dari pre-agen di bursa transfer musim panas nanti. Kondisi yang serupa juga dialami oleh Brahim Dias. Real Madrid selaku klub pemilik tak ingin melepas Brahim Dias yang tengah melakoni masa peminjaman di Rossoneri itu. Los Blancos melihat prospek bagus dimiliki oleh sang belandang tak akan menjual ke klub manapun. Terlebih lagi, Luka Modric yang tak lagi mudah membutuhkan penerus. Dan Brahim Dias diklaim bisa mengemban tugas tersebut. Kedua kondisi yang terbilang sulit itu membuat manajemen AC Milan bergerak cepat. Rossoneri dikabarkan mencari pemain yang bisa mengemban posisi trekuartista. Dilansir laman Sempre Milan, nama Rodrigo de Paul menjadi opsi yang bisa dijadikan pertimbangan. Pemain timnas Argentina itu diklaim cocok untuk bermain bersama AC Milan. Mengingat pengalamannya yang banyak bersama Udinese. Terlebih lagi, kemampuan Rodrigo de Paul tak perlu diragukan kembali. Mengingat kemampuannya dalam mengkreasi serangan dapat dikatakan satu di antara terbaik di Liga Italia. Namun bukan perkara yang mudah bagi AC Milan untuk memboyang pemain andalan Udinese tersebut. Klub asal kota Udinese itu baru akan melepas Rodrigo de Paul jika AC Milan menyiapkan nominal angka 40 juta euro. Meskipun demikian, AC Milan juga harus bergerak cepat jika tak ingin ketikung. Juventus dan Inter Milan dikabarkan tertari untuk memboyang pemain asal Argentina itu. Terima kasih telah menonton!